kembali lagi di Sidik Nuria Den Channel di kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial ini ada motor yang tidak hidup ya motor Mio Sporting apakah motor ini itu di bagian pengapian atau di bagian jalur karburator ya pakum nanti kita akan cek bersama-sama Hai jadi untuk tutorialnya kali ini adalah tentang bagaimana cara memperbaiki motor motor yang mati ya ataupun tidak bisa hidup Sekarang kita akan coba ya para brother semua hai hai nah jadi kendala motor ini adalah tidak bisa hidup ya ini ada dua kemungkinan bisa di pengapian ataupun bisa di jalur karburator ya ini ataupun juga bisa di bagian klep ya soalnya untuk di motor Yamaha Mio Sport ini di bagian klepnya suka rapat sendiri ya jadi suka rapat Hai dan sebelum ke pelaksanaannya mohon untuk bantu subscribe like dan komennya ya para brother semoga subscribe nya bisa memberikan motivasi kepada Sidik Nuria Den Channel untuk lebih baik dalam membuat konten tentang kerusakan di bidang sepeda motor oke langsung aja kita akan buka di bagian kaper ya kaper bodinya oke para brother untuk penutup klepnya sudah saya buka saya buka ya dan ternyata motor ini tidak bisa hidup itu bukan dikarenakan pengapian ya pengapiannya bagus penyebabnya adalah motor ini mati karena di bagian setelan apa setelan ya setelan klip yang rapat Hai kalau tidak percaya sekarang saya akan coba ya untuk cek di bagian pengapiannya nah ini adalah jalur koil ya oke kita lihat nah itu dapat dilihat ya para brother semua untuk di jalur pengapiannya normal tidak ada kendala dan sekarang kita akan coba untuk setel klip ya pada motor Yamaha Mio Sport ini jadi kendala motor ini mati akibat karena klipnya rapat ya maksudnya susah hidup itu karena akibat setelan klipnya itu rapat ya ini sudah biasa di motor Yamaha Mio kalau di Honda itu jarang sekali ya para brother terus langkah yang harus kita lakukan sebelum penyetelan klip kita posisikan untuk top TMA nya ya jadi motor ini kita posisikan top TMA yaitu titik mati atas pistonnya kita posisikan di depan ya maksudnya piston yang disini yang di blok silinder itu harus posisi di atas tanpa kita bongkar motor ini ya kita pindah ke bagian blok magnet oke ini ini ada tempat untuk kunci 14 ya untuk memutar magnet nah ini oke kita putar kita paskan untuk top TMA nya dan disitu kita posisikan di garis setelah huruf paya ya oke boleh putar ke kanan atau ke kiri oke kita putar ha nah hai. Nah ini udah ya udah pas garis Oke sebentar kita perjelas kembali Kok jadi buram nih Nah ini udah pas ya para brother bisa dilihat ini ada huruf H ya ini ada huruf H dan ini ada garis ya Nah ini garis kelihatan enggak Ini ada garis lurus ya Nah untuk garis lurus ini posisikan harus lurus dengan nok ini ya ini ada nok sejenis Benjolan sedikit ya ini ada nok sejenis Benjolan sedikit bisa dilihat ya di bagian rengkes ini ya rengkes magnet maksudnya jadi kita harus posisikan dulu terlebih dahulu untuk top temanya ya dan kalau misalkan belum yakin nanti kita akan buka di bagian businya dan kita gunakan alat untuk masukkan lubang busi apakah piston benar sudah di depan atau belum ya jadi untuk setel klepnya itu seperti itu kita posisikan tanda garis ini setelah huruf H ini nah ini huruf H ini huruf H itu ada garis nah ini garis lurus ya ini ada garis lurus garis lurus ini harus lurus dengan tanda nok nah ini ada nok ya ada nok ini jadi harus lurus seperti itu itu menandakan tanda top pada motor Yamaha Mio Sporti setiap motor itu beda-beda topnya ya para brother Oke sekarang kita akan pindah lagi ke depan untuk memastikan apakah piston ada di depan atau tidak ya kita buka di bagian businya sebentar ini hanya untuk memastikan aja ya kalau misalkan yang sudah senior itu tidak usah membuka di bagian businya ya tapi ini mungkin para brother ada yang belum tahu ya untuk lebih memastikannya apakah setelah pistonnya itu ada di depan atau tidak kita buka businya kita gunakan obeng atau apa aja ya untuk memastikan Oh ya benar Oh ini udah mentok ya para brother ini sudah mentok berarti untuk bagian pistonnya itu sudah berada di depan ya jadi ini hanya untuk memastikan aja seperti itu kemudian kita akan setel di bagian clipnya ya untuk setelan clip di motor Yamaha Mio Sporti ini sudah biasa saya setel di 0,06 ini saya tidak menggunakan ini saya tidak menggunakan nah kita harus berada di depan itu akan menurutkan ini kita tahan dan untuk mur nya kita putarna ke arah kiri nah ini udah pas kira-kira ya kemudian kita kencangkan kembali yang ini kita tahan yang ini terus semurnya kita putar ke arah kanan kemudian kita setel yang eknya nah untuk yang eknya mohon maaf ini nggak kelihatan ya para brother susah untuk videonya coba kita sedikit dikebalkan aja dulu ini kita tahan ya kita putar ini ke arah kiri oke udah pas ya kira-kira itu kurang sedikit ya dan kembali nah ini udah pas terus kita kencangkan ini kita tahan ya ya udah pas ya ini udah pas ya sekarang kita akan coba motor ini kita hidupkan ya para brother apakah motor ini bisa hidup atau tidak jadi kendalanya ini adalah bagian klep yang rapat ya aku akan coba motor ini bisa hidupkan ya bangku isinya mana nih Terima kasih telah menonton Pokoknya untuk motor Yamaha Mio itu ketika motor tidak bisa hidup Cek di tiga bagian aja ya para brother Itu bisa karena pengapian hilang Atau di karet pakum karburator yang terangkat ya Itu biasanya terangkat ya karet pakumnya Tahanan pakumnya Atau juga bisa dikarenakan klep yang rapat ya Klepnya yang rapat Oke Untuk kasus motor ini adalah klepnya rapat nih Ini langganan Yamaha Mio ya para brother Oke sekarang kita akan coba Apakah motor ini bisa hidup atau tidak ya Oke kita geser dulu Alhamdulillah ya para brother semua Oke Alhamdulillah untuk motornya bisa hidup kembali Jadi ternyata kendalanya ada di setelan klep yang rapat Oke semoga ilmunya bisa bermanfaat ya para brother semua Dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe like dan komennya Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah nanti saya akan bantu ya para brother dan disitu saya tuliskan nomor telepon dan WA saya di 0858 634 91419 Jadi sekali lagi motor ini itu tidak bisa hidup karena di bagian setelan setelan klep yang rapat ya Dan setelah kita setel untuk setelan klep in dan egg nya Alhamdulillah bisa hidup dan normal kembali Untuk pengapiannya bagus ya tidak ada kendala Oke semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih